halo halo semuanya jumpa lagi di film channel di video kali ini second review tanaman brokoli kol dan kembang kol saya temen-temen ini pokoknya seneng banget hasil tanaman sendiri ini hasilnya pokoknya subur banget ya temen-temen subur banget ini ada sedikit gulma kecil-kecil saya sering saya bersihkan makanya bersih temen-temen saya bersihkan jadi enggak sampai sampai ke atas nah ini tumbuhnya subur banget ya subur banget temen-temen nih brokolinya gede-gede banget ini belum berbuah ya ini sudah memasuki musim panas temen-temen ini nanan musim dingin ya kemudian kita tunggu ini apa panennya panen musim panas temen-temen ini terakhir ya kita habis ini nggak bisa nanam tanaman musim dingin lagi tentu nanti sayuran musim dinginnya itu udah berhenti dulu kemudian sekarang bayam kangkung gitu yang namanya nah ini sangat subur sekali datang temen-temen ini hasil tanam sendiri tuh bangga banget ya bukan review punya banyak orang meskipun enggak luas temen-temen kemarin ini dimakan uleg ya mungkin saya semprot sama itu petis sudah buatan sendiri itu tentu mencapai itu ya nah ini otekin nah kemudian yang cabai sama nah itu sabun cuci piring kairan cuci piring itu temen-temen buatan sendiri ini sampai subur banget nih antara satu dan satunya itu udah udah bersentuhan temen-temen soalnya ini jaraknya juga enggak terlalu ini sih saya enggak terlalu deket banget temen-temen wah hujan nih tapi memang tanahnya itu subur sekali ya nah itu subur banget temen-temen wih terus kemudian aduh hujan ya nah ini kolnya ini kol yang kol yang renyah enak ya temen-temen ini kolnya yang yang lancip ke atas nah gitu kan kol ada yang bulet ya yang bulet sama yang tancip agak lancip gitu ke atas nah itu itu dong enak renyah temen-temen jadi kalau orang sini bilangnya tuh kalau orang tayangan tuh bilangnya itu apa kol gunung gitu ya di kolnya itu enak banget temen-temen jadi kolnya itu muncul ke atas gitu pokoknya sangat enak nah ini sangat subur juga ya ini ada selipan dua ini temen-temen dua ini brokolinya kesini kirain aku dulu itu kolat enggak tahu enggak apa-apa ya ini enggak taunya ini brokoli jadi satu tuh lihat sudah mulai mekar saya heran ya karena daerah saya itu enggak pernah ada tanaman semacam ini ya semacam brokoli kembang kol dan kol ya temen-temen nih pokoknya subur pokoknya subur-subur banget nih mulai gede-gede ya temen-temen tuh mulai mulai membentuk kol ya nah ini yang ini yang kolnya temen-temen itu brokolinya ya kemudian satu gang ini ini saya dikasih temen-temen karena itu namanya tuh usianya udah tua ya usianya itu udah tua kemudian enggak ada orang yang beli gitu ya ini yang ini kembang kolnya terus dikasihkan aja gitu tentang ini bonus nih ya free kemudian saya tanam Wah subur juga tuh lihat gede-gede banget rasanya ini kembang kol ya temen-temen jadi beda ya beda daunnya kembang kol sama kol sudah jelas berbeda ya ini sangat subur banget ini banyak karena saya tumpukin bagian bawah itu saya kasih jerami padi yang membusuk itu temen-temen ini tumbuh padi banyak nih semarin udah saya cabutin tapi ini tumbuh terus ya ada lagi nah ini kolnya nih hujannya jelas banget temen-temen nah ini di samping kol nanti kalau kolnya udah diambil kemudian ini buat lanjaran apa kacang kara ya temen-temen ini kacang karanya sudah tinggi juga di bawahnya tuh kol nggak apa-apa ini kol agak rimbun seperti ini atasnya ada lanjarannya seperti itu kan dia biar dingin ya temen-temen ini nggak terlalu nggak terlalu kepanasan jadi dinaungin nggak apa-apa ya dan ini bener-bener sudah menumpuk banget nih jaraknya itu karena sangat subur banget padahal ada tiga jengkalan saya jaraknya ini namanya nih lebih akan lebih temen-temen wah ini bener-bener hujan ya kita sambil ambil video sambil kalau ada gulmanya itu dibersihkan ya temen-temen ada dua nih dua brokoli yang disini nah nikolnya subur banget tuh sangat subur ya itu kembangkosnya juga eh ada petir temen-temen ngeri ya Nah itu yang di pinggir-pinggir itu sisa-sisaannya nah nanti kita lihat temen-temen karena nggak ada lahan kan ya ada lahan kemudian saya tanem sisa-sisaannya disini nih nih disini temen-temen nih nih tumbuh subur juga tuh juga ini subur banget ini malah deket kangkung dia subur banget gede banget gitu nah ini free dikasih orang tuh tuh nggak ada tempat makanya saya kasih tanam di pinggir seperti itu subur banget ya ini kolnya udah gede banget nih nih rata-rata subur temen-temen wah daunnya sudah lebar banget tuh seperti ini jadi saya heran kembangkan temen-temen nama kolnya ini satu aja nih gede banget ya bisa sampai lima kilo-an enam kilo-an ya teman-teman satu kol karena memang kolnya itu gede temen-temen karena tempatnya itu subur banget eh menyenangkan banget ya bertani teman-teman yang paling saya heran saya nggak pernah menanam kol kembang kol gitu ya di Indonesia ya makanya disini saya bisa menanam senang banget teman-teman karena daerah saya itu daerah panas ya di daerah saya itu di Indonesia itu daerah panas nggak bisa menanam semacam ini ya nih ini brokoli ini aja udah bulan empat udah udah mau musim panas itu ganti kita nanam kangkung bayam dan selanjutnya sebagainya ya temen-temen nah ini ini juga subur banget nih kembang kolnya nih pokoknya subur-subur banget tuh kolnya tuh udah mulai meruk-meruk udah membentuk kayak kayak kembang mawar itu temen-temen karena dia tuh memang subur banget ini senangnya ya ini saya nyoba di sebelah sini ada semangka tapi kok masih kecil sudah berbunga ya temen-temen ini kayaknya kurang pertumbuhannya disini nggak cocok nih untuk semangka mungkin semangka musim dingin ditanam bagus juga saya kurang tahu ya di dalam satu aja nah yang jelas ini brokolinnya tuh lihat temen-temen gede-gede banget ya subur nah ini berdampingan dengan kol nah kolnya juga udah seperti itu nah itu kembang kolnya disana ya temen-temen kemudian disini tuh saya tanemin karapedang merah itu nah bawahnya kembang kol ini tuh tapi dia mulai menaik ya nanti kalau berbuah kalau sudah ini saya review kaca kacang pedang merah ya kaca kacang pedang ya temen-temen kacang pedang merah ya ini karena hujan ya saya masih tetap mereview karena belum beres dibawah pohon kelengkeng jadi masih bisa dari sini temen-temen nggak kehujanan HPnya ya kalau disini yang dibawah kol itu nggak terlalu gulmah banyak karena gulmahnya nggak banyak karena ketutup kembak ketutup ini daun kolnya tuh daun kolnya itu lebar temen-temen seperti payung jadi dia nggak tumbuh nggak tumbuh gulmah ya ih senangnya ini enak bangun ini renyah ya pokoknya yang ini renyahnya temen kolnya kira-kira kayak begitu temen-temen review brokoli kembang kol dan kol ya yang sangat subur temen-temen terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment subscribe and share dan sampai jumpa di video kami selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati